Alhamdulillah. Teman-teman, insyaAllah karyawan rumah sakit ibu dan anak ala Islam yang insyaAllah mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah SWT. Mudah-mudahan insyaAllah kita selalu dalam penjaganya Allah. Sehingga semua aktivitas kita dijaga sama Allah. Semua perbuatan kita dijaga sama Allah. Semua tingkah laku kita dijaga sama Allah. Mudah-mudahan Allah SWT selalu memberikan berkahnya, memberikan riluknya dalam semua aktivitas kita. Termasuk aktivitas kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan kita meniatkan aktivitas pagi kita ini tidak lain dan tidak bukan hanya untuk mencari rida Allah semata. Bukan karena tugas, bukan karena khawatir karena ada absensi atau ada ujian. Oke, benar-benar mudah-mudahan niatnya untuk mencari rida Allah SWT. Mudah-mudahan juga kita semua diberikan nikmat sehat. Sehingga dengan nikmat sehat ini kita bisa melakukan, kita bisa beramal. Karena kalau sudah sakit, luar biasa itu, apa namanya, betapa kita kehilangan kesehatan itu ya ketika kita sakit. Mari kita doakan juga keluarga kita, keluarga kita, pasien-pasien kita. Mudah-mudahan mereka semua diberikan kesembuhan oleh Allah SWT. Baik, teman-teman, kita bertemu lagi dalam self-development training ya. Kemarin pertemuan pertama kita membahas mengenai kurikulum ya. Jadi apa saja yang akan disampaikan selama satu tahun ini, ke depan ya. Insya Allah nanti juga kita hadirkan pembicara-pembicara yang lain ya. Insya Allah untuk mematkan pembicaraan kita terkait dengan akidah ya, tentang keimanan. Baik, karena kita punya waktu satu tahun ya, akadnya insya Allah satu tahun nih, untuk self-development training. Jadi mudah-mudahan kita diberikan kesabaran ya, karena kita akan sangat pelan-pelan sekali gitu ya. Kita akan sangat pelan-pelan sekali, mudah-mudahan, apa namanya, kita masih diberikan waktu dan umur gitu, untuk menyelesaikan, apa namanya, self-development training ini ya. Baik, teman-teman, kemarin ketika penyampaian, apa namanya, kurikulum ya, kita sudah mempelajari bahwa sesungguhnya manusia ya. Manusia itu terdiri ya atas tiga bagian ya. Yang pertama adalah fisiknya ya. Fisiknya, yang kedua adalah akalnya ya. Yang ketiga adalah ruhnya ya. Dan ketiga elemen ya, ketiga bagian dari manusia ini, baik itu fisik, akal, ruh ya. Ini semua butuh nutrisi. Butuh nutrisi. Nutrisi fisik lewat makanan-makanan ya. Makanan-makanan yang halal, yang toyib ya. Halal dan toyib. Harus halal dan harus toyib ya. Jadi bukan hanya halal, tapi harus juga toyib. Makanan yang halal, tapi tidak toyib, itu tidak akan menjadi nutrisi fisik yang baik ya. Toyib itu artinya baik ya. Toyib itu artinya baik, sehat. Jadi jangan makan makanan yang halal, halal itu kan tidak mengandung usul haram ya. Nah, tapi tidak toyib, jangan ya. Jadi harus halal dan toyib. Ini ahlinya nanti, dokter Dimas nih ya, di bagian gizi ya. Bagaimana kita mengetahui makanan yang halal dan toyib. Kemudian akal juga punya nutrisi ya. Nutrisinya adalah ilmu ya. Ilmu, kemarin kita sudah pelajari ya. Apa namanya? Sam'a ya. Kita bisa dapat dari pendengaran ya. Pendengaran basoro ya. Lewat penglihatan. Penglihatan. Dan fo'ada ya. Fo'ada itu lewat nalar. Jadi ilmu, salah satunya pagi ini nih kita lagi terlebel ilmi ya. Sama-sama belajar, mudah-mudahan kita diberikan akar pemahaman ilmu yang kuat ya. Sehingga ilmu ini bisa menghujam ya. Menghujam ke dasar pemikiran kita, ke kawabu kita. Sehingga mudah-mudahan bisa kita aplikasikan. Nah kemudian yang terakhir, elemen terakhir adalah ruh. Ruh itu kemarin dalam surat 17 ayat 85 Allah SWT mengatakan Ya salu neka'ani ruh ya. Kulir ruhu min amri rabbih. Bahwa ruh itu adalah urusan Allah SWT. Ruh itu urusan Allah. Suplemennya, nutrisinya juga Allah yang menentukan. Begitu. Ketika nutrisinya baik, ketika nutrisinya baik, maka insya Allah ya. Ruh ini dia merupakan energi. Energi dari kehidupan. Jadi manusia kalau tidak punya ruh, maka dia tidak akan bergerak. Proses kematian itu terjadi ketika ruh itu dicabut. Jadi kematian itu terjadi ketika ruh itu dicabut dari tubuh kita. Bahwa setiap nafs itu setiap jiwa yang diartikannya, ditafsirkannya jiwa itu punya maut. Akan mengalami kematian. Nah kematian itu gimana? Kematian itu ketika ruhnya dicabut dari jasadnya. Ketika ruhnya kemudian ditarik dari jasadnya. Itu proses meninggal. Jadi ruh ini adalah inti kehidupan. Ketika ruhnya baik, maka akalnya akan berpikir secara baik. Akalnya akan mengikat informasi secara baik. Sama'a walabasara walfu'adanya itu akan baik. Ketika ruhnya baik. Kemudian dari akal yang baik ini, maka tingkah lakunya baik. Fisiknya baik. Sehingga nanti yang akan lahir adalah amal soleh. Jadi kalau ruhnya baik, kemudian insya Allah akan diikat oleh akal, dan akan dilaksanakan oleh anggota badan kita, fisik kita, jawarif kita. Sehingga muncullah amal soleh. Pertanyaannya adalah, dihapus dulu ya, kalau ini insya Allah sudah faham. Pertanyaannya adalah bagaimana supaya ruhnya bisa mendapatkan nutrisi yang baik. Sama seperti fisik, sama seperti akal. Jadi ruh, bagaimana caranya supaya dia dapat nutrisi yang baik. Nutrisi yang baik. Sedangkan dalam surat Al-Isra itu, ayat 85, katanya hanya Allah yang mengetahui. Pernah ilmuwan-ilmuwan itu meneliti tentang ruh. Ada sebuah penelitian, di mana manusia yang mau meninggal itu, ditaruh di dalam ruangan, ditaruh di dalam ruangan, ruangan itu ditutup, kedap-kedap-kedap, nggak bisa ngapa-ngapain. Kemudian dikasih sinar, dikasih macam-macam sinar, supaya bisa melihat detektor panas, segala macam. kayak menyeri hantu. Kemudian ketika meninggal, ketika si orang itu meninggal, kemudian diaktifkan semuanya untuk mencari ruh itu bentuknya seperti apa. Kata Allah SWT kan ya, apa namanya di dalam surat Al-Isra itu, sedangkan kamu tidak diberi pengetahuan, illa kolila. Sesungguhnya sedikit sekali ya, yang pengetahuan yang diberikan kepada kita. Makanya penelitian-penelitiannya, apa namanya, kurang menghasilkan sesuatu ya, terkait dengan ruh ini. Nah, kemudian pertanyaannya, gimana nih dapat nutrisi, supaya ruh ini bisa baik, supaya ruh ini bisa tumbuh, bisa tumbuh, bisa, apa namanya, bisa, dia bisa baik gitu ya. Nah, bagaimana nih nutrisi untuk ruh? Nah, insya Allah kita akan jawab perlahan-lahan ya, kita akan jawab perlahan-lahan. Pertama mungkin yang akan kita bahas adalah, ruh ini ya, ruh ini di pertemuan sebelumnya ya, apa namanya, ditiupkan, ditiupkan oleh Allah SWT, bisa buka surat Al-Hijr ya, ayat 29, ditiupkan oleh Allah SWT, semua itu, menggunakan kata-kata semua itu, ya, ke dalam jiwa ya, ke dalam jiwa manusia. Ya, dalam jiwa. Jadi, ruh ini ya, dia punya tempat, dia punya tempat di dalam manusia itu ya, yang namanya Al-Qolbu. Kemudian, kolbu itu ada di mana ya, kolbu itu ada di dalam, apa yang namanya, sudur ya, sudur, jiwa ya, jiwa. Ada yang mengertikan jiwa, ada yang mengertikan dada ya, secara fisik ya. Jadi, kalau kita mau, kalau kita kaget kan jiwa, kita kaget tuh, ya otomatis, apa namanya, tangan kita melindungi, melindungi jiwa kita ya, suka menutup dada. Ketika kita sholat, ketika kita sholat, Allahu Akbar ya, tangan kita kan bersedekap, bersedekap. Tujuannya untuk apa? Untuk melindungi jiwa kita. Melindungi jiwa kita terhadap apa? Terhadap was-was. Was-was sonnas. Was-was khonnas. Makanya di dalam surat An-Nas itu, Mereka yang, apa namanya, setan-setan itu, membisikkan kepada sudur. Kepada jiwa-jiwa manusia. Kepada dada. Dada manusia. Sudur. Ini tempatnya di sini. Kemudian kita juga kemarin sudah mempelajari bahwa Ruh itu memiliki dua komponen. Di dalam surat Al-Insan, apa namanya, Al-Fan Ash-Yams, ayat 8, itu, وَنَّفْسِ وَمَسَوَهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُوْ رَوْهَا وَتَقْوَهَا Jadi ketika nafs itu diciptakan, Ruh itu ditiupkan kepada manusia, maka diilhamkan. فَأَلْهَمَهَا فُجُوْ رَوْهَا وَتَقْوَهَا Ada potensi fujur, ada potensi taqwa. Nah, ini adalah dua potensi yang saling apa namanya, saling berperang ya, katanya May. Saling berperang di dalam kulbunya manusia. Makanya kalau ngelihat film Tom & Jerry, kalau dulu ada film Tom & Jerry, kalau si Tomnya mau melakukan kejahatan, mau melakukan hal yang buruk ke Jerry, terus ada ada meleikat, ada setannya, itu bergelut di dalam otaknya si Tom. Nah, ini dua itu, taqwa sama fujur, itu yang sedang apa namanya, dua potensi itu, yang kemudian apa namanya, sedang berperang ya, di dalam kulbunya, di dalam kolbunya, di dalam jiwanya, di dalam hatinya. Nah, ketika salah satunya menang, ketika salah satunya menang, ketika si Tom kemudian mengikuti apa namanya, fujurnya, ketika emperahnya, kemudian dia berpikir bagaimana caranya untuk ngejairin si Jerry. Nah, kemudian dan setelah dipikir, ketemu apa namanya, ketemu jalannya, kemudian dia lakukan itu. Nah, itu yang tadi kita bicarakan. Jadi ketika kolbu itu sudah memutuskan jalan apa yang akan dipilih, maka akal akan mencari, akal akan mencari jalan. Bagaimana caranya untuk bisa mengeksekusi, mengeksekusi kolbu ini. Apa yang dibisikkan dari kolbu itu. kemudian setelah akal itu mencari, mendapatkan, menganalisis, kemudian manusia akan merpukan dengan tangannya. Makanya nanti yang akan diminta bertanggung jawaban, salah satunya adalah tangan. Tangan itu bisa berbicara. Jawari kita itu nanti ketika di yomul akhir itu bisa berbicara. Apa saja yang sudah dilakukan ketika hidup. punya potensi takwa dan punya potensi pujur. Kenapa Allah menciptakan pujur? Kenapa tidak semua orang itu diciptakan baik saja? Apa namanya? Semua orang diciptakan baik saja. Takwa saja. Kalau gitu, kalau semua manusia itu diciptakan dengan jiwa takwa saja, maka tidak perlu ada manusia. Kenapa? Karena sudah ada makhluk lain. Ada makhluk lain yang diciptakan hanya dengan jiwa takwa. Yang hanya diciptakan dengan jiwa takwa saja. Ini yang kita kenal dengan malaikat. Malaikat itu hanya diciptakan dengan jiwa takwa. Makanya apa yang di apa namanya? Apa yang diperintahkan oleh Allah kepada malaikat itu tidak ada pertanyaan. Ketika ada malaikat yang diperintahkan hanya untuk berzikir, berzikir saja. Ketika ada malaikat yang diciptakan untuk menyampaikan wahyu, maka menyampaikan wahyu. Jadi jiwanya hanya takwa saja. Sedangkan manusia diciptakan fujur. Diciptakan jiwa fujur di dalamnya. Fujur itu cenderung kepada keburukan. Kepada jalan yang tidak baik. Kenapa diciptakan fujur? Fujur ini diciptakan untuk menjadi katalis. Kemarin kita sudah bahas. Apa itu katalis? Katalis itu adalah untuk mempercepat jiwa takwa. Kalau tidak ada fujur, maka tidak akan ada ketakwaan pada manusia. contoh. Diciptakan sifat pemaaf. Ada sifat pemaaf. Sifat fujurnya apa? Pemarah misalnya. Pemarah. Ada sifat apa namanya? Jujur. Fujurnya apa? Bohong. Nanti ketika di dalam kolob buit kita itu ketika kita mendapatkan sesuatu misalnya yang tidak bermanfaat buat kita atau yang apa namanya yang menjadi yang membuat kita tidak enak nanti kita harus menentukan misalnya ada keluarga pasien marah-marah misalnya. Kalau kita mungkin ketika ada keluarga pasien marah-marah atau ada pasien yang rewel banget. Ada pasien yang rewel banget. Maka kita menentukan nanti apa yang akan muncul dari jiwa kita. Apakah sifat pemaaf kita atau sifat marah kita. Tidak mungkin ada sifat pemaaf kalau tidak ada pemaaf kalau tidak ada marah kalau tidak ada emosi. Tidak mungkin ada jujur kalau tidak ada bohong. Nah bohong itu diciptakan untuk menjadi katalis sifat jujur. Jadi bagaimana kita mau jujur kalau tidak ada kebohongan. Gimana kita mau sabar kalau tidak ada emosi emosional pemarah. Kita bisa memilih antara marah sama sabar. Kita bisa memilih antara marah dan sabar. Gak mungkin ada sifat sabar. Kita bisa sabar tanpa ada sifat marah. Gak mungkin tidak lucu misalnya kita datang ke kantor kita datang ke rumah sakit kemudian ketika kita operan sabar ya sabar ya kata yang mau dioperin kita langsung menganalogikan sabar ada sesuatu kalau tidak ada sesuatu tidak mungkin bilang sabar kalau tidak ada masalah kalau tidak ada problem gak mungkin kita diminta untuk sabar ketika kita tanya kenapa harus sabar gak ada apa apa jadi gak percaya itu gak mungkin diciptakan sifat fujur itu diciptakan hanya untuk menjadi katalis dari sifat takwa ini kemudian jadi sifat takwa ini harus kita tingkatkan terus kita harus tingkatkan terus makanya kalau yang ikhwan yang laki-laki itu setiap jumat itu itu wajib ketika khutbah jumat itu itu wajib imam yang tidak khutib yang tidak apa namanya mengingatkan kepada ketakwaan itu batal itu tidak sah apa namanya tidak sah salat jumatnya takwa ini harus kita tingkatkan terus gimana caranya apa jalannya apa jalannya untuk mencari takwa ini untuk meningkatkan takwa itu gimana jalannya untuk mencari kebutuhan ruh yang disiapkan oleh Allah ini disiapkan Allah gimana jalannya kita bertanya kita bertanya gimana caranya untuk dapat nutrisinya gimana jalannya nah jalan ini di dalam bahasa Arab itu punten ini catatannya apa namanya bolak-balik mudah-mudahan tidak mengurangi pemahaman jalan ini dalam bahasa Arab namanya syaro syaro jamak itu adalah syaro jalan ini jalan ini namanya syaro kalau jalan untuk menuju sesuatu jalan untuk menuju sesuatu menuju sesuatu inilah yang namanya syari jadi jalan untuk menuju sesuatu untuk menuju apa namanya untuk menuju untuk untuk menuju kita ingin menuju ke sesuatu itu adalah yang namanya syari'at makanya kita tanpa sadar sering sering menggunakan kata-kata syari'at ini jadi kalau ada apa namanya ada orang yang datang ke rumah sakit kemudian sakitnya sudah berat sakitnya sudah berat atau kita nggak tahu apa nih sakitnya kemudian kita kan selalu apa namanya menjelaskan yuk ikhtiar ibu ikhtiar ibu dengan pemeriksaan-pemeriksaan dengan obat-obat yang kemudian apa namanya dikonsumsi yang mudah-mudahan ini jadi syari'at sering nggak kita mengecapkan kata itu mudah-mudahan ini jadi syari'atnya Pak untuk kesembuhan makanya ini diserap dari bahasa Arab syari'at jalan untuk menuju sesuatu jalan kita untuk menuju ke sifat taqwa ini juga namanya syari'at makanya di syari'at itu nanti gimana caranya kita untuk menuju sifat taqwa untuk memenuhi nutrisi dari roh dalam syari'at itu nanti ada yang namanya ibadah ibadah maaf tulisannya sudah mulai kacau kita hapus dulu ya jadi jalan untuk mencari nutrisi dari roh yang akan meningkatkan meningkatkan sifat taqwa kita sifat taqwa kita ini adalah yang namanya syari'at syari'at nah syari'at ini nanti isinya isinya adalah ibadah 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 syari'at ini nanti syari'at untuk mencari jalan untuk mencari nutrisi roh jalan untuk meningkatkan sifat taqwa kita ini adalah yang namanya ibadah 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 ini ibadah ini ada ibadah ritual contohnya sholat ada ibadah sosial zakat kemudian mu'amalah mu'amalah ini semua hal ini semua hal yang kita lakukan yang sosial ketika ketika ini menjadi amal soleh ketika kita melakukan ini untuk mengharapkan ridonya Allah maka ini akan menjadi ibadah sosial kemudian apa saja yang diperintahkan oleh Allah dalam bentuk ritual sholat naik haji puasa ini adalah ibadah yang ritual masuknya kata Nabi Muhammad s.a.w seperti apa kita harus ibadah ini dijelaskan di hadis Arba'in yang kedua ketika hadis yang direwayatkan oleh Umar bin Khotob ketika Jibril datang dalam bentuk manusia tiba-tiba duduk dalam bentuk pemuda tiba-tiba duduk di hadapan Rasulullah s.a.w menanyakan tiga hal ketika itu para sahabat tidak tahu itu Jibril ketahunya cuma ada seorang pemuda yang datang kepada Rasulullah menanyakan tiga hal yang pertama ditanyakan adalah iman kemudian yang kedua ditanyakan adalah Islam kemudian yang ketiga ditanyakan ini yang ingin saya bahas ihsan kenapa? karena kemarin kita belum membahas ketika kurikulum ihsannya itu dimana ihsan kata apa namanya kata Rasulullah ihsan itu kita beribadah kita beribadah kita beribadah kita beribadah kita beribadah kepada Allah seakan-akan kita melihat Allah itu ada di sekitar ada di dekat kita Allah itu mengatah mengawasi kita itu namanya merakobah merasa 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 Allah itu melihat kita dekat sekali dengan kita dan walaupun kita tidak bisa melihat Allah yakinlah bahwa Allah itu dekat nah ini adalah ihsan ihsan itu berarti jadi beribadah seakan-akan Allah itu dekat Allah itu melihat kita Allah itu melihat kita dan ibadah ini tidak hanya diartikan sebagai sholat saja tidak hanya diartikan sebagai puasa saja tidak diartikan sebagai apa namanya zakat saja tidak tapi semua perbuatan kita semua perbuatan kita yang di dunia ini yang kita melakukan itu demi Allah itu akan dapat ibadah itu akan menjadi ibadah itu akan menjadi ibadah buktinya buktinya apa di dalam surat az-zariyat surat 51 ayat 56 Allah itu tidak menciptakan jin Allah itu tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah s.w.t nyambung ya insyaallah jadi semua perilaku kita semua perbuatan kita yang merupakan amal soleh merupakan amal soleh itu akan dapat menjadi ibadah gimana caranya kita gimana caranya supaya ibadah kita itu bisa diterima sama Allah caranya adalah ihsan dalam ibadah ini kita harus ihsan dalam ibadah ini bagaimana kemudian kita melakukan sesuatu itu karena merasa yakin bahwa Allah itu selalu melihat kita merasa kita melihat Allah Allah itu ada di dekat kita walaupun kita gak bisa melihat Allah ketahuin bahwa Allah itu dekat dalam ayat lain dalam Quran kalau mereka menanyakan tentang Allah maka katakan Allah sesungguhnya aku ini lebih dekat daripada mereka dibandingkan urat leher mereka urat leher kita itu disini maka Allah itu lebih dekat dari pilihan kita dibandingkan urat leher kita ini luar biasa ini luar biasa konsep dalam Islam itu jadi bagaimana kemudian kita itu diciptakan sebenarnya untuk beribadah diciptakan untuk beribadah kenapa kita harus ibadah bukan untuk Allah Allah tidak butuh ibadah kita mengesahkan Allah 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 itu Allah itu maha di atas maha yang butuh ibadah itu kita yang butuh ibadah itu manusia kenapa kita harus ibadah karena kita harus menguatkan memberikan nutrisi untuk ruh ini ada orang-orang yang punten punten maaf maaf ya ada orang-orang yang pintar ada orang-orang yang pintar kemudian luar biasa sekali pemikirannya pemahamannya tentang ilmu luar biasa gitu ya tapi punten ya kadang-kadang orang-orang yang pintar ini kalau dia tidak punya nutrisi ruh yang baik jadi error gitu ya jadi error ya mencari ketenangan dengan apa namanya melakukan hal-hal yang 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 aneh ya gitu ya kadang-kadang ada yang kemudian mengatakan Tuhan itu tidak ada saking errornya gitu ya kemudian ada yang mencari ketenangan dengan meditasi dengan ngasih makan ayam gitu ya dengan ngasih makan ayam ini saya mendapatkan ketenangan yang luar biasa gitu ih gitu ya ini kenapa kenapa bisa kayak gitu ya karena karena tadi ya ketika kita memahami bahwa manusia itu punya tiga elemen jasad fisik akal dan ruh gitu ya kita harus tahu bahwa yang akan menggerakkan fisik itu itu adalah ruh ya ruh kita ruh kita yang harus disupply harus diberikan nutrisi yang akan yang akan mengikat akal kita itu yang akan membuat akal kita itu makin baik itu adalah ruh jadi bagaimana caranya kita untuk mengisi ruh kita untuk memberi nutrisi untuk ruh kita itu yang penting dan orang islam kita diajarkan oleh Al-Quran gimana caranya untuk mengisi ruh makanya kalau kita lihat zaman para sahabat para tabi'in itu luar biasa itu luar biasa kalau kita tahu Afisena misalnya Afisena atau Ibn Rush yang di dunia kesehatan itu kan Afisena Ibn Rush Ibn Rush itu seorang ahli bedah Afisena itu pakar apa namanya pakar ilmu kesehatan itu itu hafal Quran itu hafal Quran ruhnya itu baik dan ketika ruhnya baik itu luar biasa pemikiran-pemikirannya terhadap bidang suatu bidang itu luar biasa sangat mendalam sekali sangat mendalam sekali karena itu kita gak kaget kalau Kate Elmore itu yang penemu embriologi itu ya yang bapak ilmu embriologi itu yang apa namanya kalau di kedokteran itu bukunya menjadi kitab bukunya menjadi kitab untuk belajar embriologi Kate Elmore itu ketika apa namanya mengkaji Al-Quran ketika dia resah ketika dia resah kemudian dia mengkaji Al-Quran dan dia menemukan ayat tentang penciptaan manusia itu langsung bersyahadat menemukan ininya apa otaknya yang begitu memahami 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 Quran memahami memahami ilmu embriologi memahami ilmu embriologi kemudian apa namanya ketika ruhnya kosong dan menemukan Al-Quran melihat penciptaan manusia di dalam Al-Quran itu luar biasa langsung tuh langsung penyeluk dalam dadanya syahadat luar biasa gitu ya jadi kita ulang lagi kita ibadah ini ibadah ini Allah itu bukan buat Allah sekali lagi bukan buat Allah tapi buat kita sendiri buat manusia sendiri gimana caranya supaya mengisi mutrisi ruh ini untuk meningkatin sifat taqwa ini maka kita perlu ibadah dan ibadah ini nanti bentuknya ibadah ritual ibadah sosial ritual melalui sholat kita sosial melalui tadi semua mu'amalah kita zakat kemudian kita membantu orang kita senyum sadakoh itu itu ibadah yang sosial dan kita harus melakukan ibadah itu ihsan 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 hasanah nanti akan menghasilkan pahala kalau kita melakukan sesuatu dan sudah menilai hasanah maka nanti kita dapatkan pahala yang namanya ajrun lahum ajrun goyru mamlun ajrun ajrun hasanah begitu jadi ketemu konsepnya iman ihsan jadi ketika kita meyakini meyakini bahwa core belief kita bilangnya di misi kita itu core belief apa namanya pemahaman kepercayaan belief yang core yang inti kita mengadopsi apa namanya mengatakan mendeklarasikan iman islam dan ihsan itu sebagai core belief kita harus mengerti apa itu iman apa itu ihsan begitu nah nanti kumpulan dari syariat ini himpunan ini semua himpunan dari syariat ini himpunan dari jalan-jalan menuju kepada ketakwaan ini ini adalah yang namanya ad-din ad-din ini adalah apa yang namanya agama kita sudah bahas kemarin ad-din atau agama agama dari bahasa sansakerta artinya tidak agama itu artinya rusak balik lagi ke potensi takwa dan fujur maka agama tidak rusak tidak fujur berarti tidak berbuat kerusakan bagaimana caranya kita selalu meningkatkan takwa kita agama kumpulan jalan-jalan menuju syariat ini ini adalah namanya ad-din atau agama kata Allah subhanahu wa ta'ala kata Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Quran surat 3 Ali Imran ayat 19 buka dulu ya kita sama-sama buka surat 3 ayat 19 surat Ali Imran ayat 19 nah ya awz subhanahu wa ta'ala shaitanir rajim inna dina inna allahil islam ad-din inna dina sesungguhnya din sesungguhnya agama inna allahi di sisi Allah itu ialah al-islam kita hapus dulu ya maaf gak bisa ditambah sih harus dihapus-hapus maaf nanti kita cari metode lain yang lebih mudah jadi inna dina inna dina agama yang ada di sisi Allah yang ada di sisi Allah itu hanya satu ialah al-islam al-islam ketemu ya sudah ya iman islam ihsan jadi ketiganya saling berkoneksi itu ya al-islam 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 itu dibangun dibangun atas dasar fondasi ya kata apa namanya muslim yang satu itu dengan muslim yang lain itu seperti bangunan saling mengokohkan islam itu seperti bangunan ya dia bangunan nah bangunan ini harus kokoh ya bangunan itu harus kokoh al-islam ini harus kokoh dia akan kokoh dengan apa dengan fondasi kita kalau mau bangun-bangunan kalau kita mau ngebangun rumah atau kita nih mau ngebangun rumah sakit insya Allah mudah-mudahan mohon doanya hari Jumat saya dipanggil ke yayasan kita akan membicarakan tentang pembangunan harus ada pembangunan ya Allah sudah tiga tahun kita tidak ada pembangunan insya Allah mudah-mudahan tahun ini kita kita paksakan harus kita paksakan harus kita kalau mau ngebangun kalau kita mau ngebangun apa namanya kita butuh fondasi yang kuat makanya kita apa namanya ada itu dikenal fondasi ceker ayam fondasi ceker ayam fondasi supaya apa namanya supaya rumahnya kuat kalau kita mau bangun lantai dua lantai tiga harus pakai ceker ayam katanya kenapa pakai ayam kenapa tidak pakai fondasi kaki gajah atau fondasi ceker harimau tapi katanya ceker ayam fondasinya harus kuat kalau kita mau ngebangun fondasinya harus kuat fondasi ini fondasi yang kuat ini fondasi kuat ini ini adalah yang namanya iman iman ini adalah fondasi fondasi kalau kita mau agama kita benar din kita benar kalau kita mau islam kita benar kalau kita mau ibadah kita benar maka fondasinya harus betul kita harus mengenal fondasinya kita harus mengenal fondasinya dan fondasi inilah yang dinamakan dengan iman jadi iman itu fondasi islam itu adalah bangunan kemudian ihsan itu adalah cara untuk beribadah cara untuk berislam jadi kalau kita memahami islam ihsan iman islam dan ihsan sebagai core belief ini adalah keterkaitannya iman itu adalah fondasi islam itu adalah apa namanya din cara cara kita untuk mencapai untuk bisa untuk bisa memenuhi kebutuhan ruh kita kebutuhan ruh kita kadang-kadang ini juga kadang-kadang lucu kita selalu suka ngerasa kita capek sudah bekerja capek kemudian menghadapi pasien yang luar biasa banyak sekali keinginannya kadang-kadang ngomel kadang-kadang marah kita suka ngerasa kosong di dalam balik lagi kalau kita ngerasa kosong yang dielus dada kok ngerasa kosong di dalam sini ini kolbu ini sudur ini kolbu ini sudur kita kok ngerasa kosong banget buat apa kita ngelakuin ini nah itulah kalau ruh kita sudah memerlukan nutrisi ruh kita sudah kelamaran ya artinya itu yang akan kita 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 hadapi gitu ya itu yang akan kita rasakan harus balik lagi harus tingkatkan lagi jiwa takwanya harus kembali lagi kita mengerjakan semua amal-amalan itu hanya untuk Allah kalau kita melakukan sesuatu hanya untuk Allah maka ini itu akan jadi enak kalau bu kita itu akan jadi enak enak banget ya mau di apa-apa di apa-apain pun gitu ya mau ada orang yang mencibit ya mau ada apa namanya pasien-pasien yang marah ya ya rasanya disini itu yaudah orang saya mah hanya berbuat sesuatu untuk Allah saja gitu enak sekali dalam hati gitu ya makanya ini yang harus kita suburkan jiwa taqwa inilah yang harus kita suburkan gitu ya nah Islam ini adalah kumpulan dari adalah ad-din yang merupakan kumpulan dari syariat ya jalan-jalan menuju Allah subhanahu wa ta'ala ya menuju penguatan sifat taqwa ya dimana cara kita melaksanakan apa mengisi jalan-jalan jalan-jalan itu adalah melalui ibadah dan ibadah itu harus dilakukan dengan ihsan ya dengan ihsan nah sekarang ya sekarang pertanyaannya selanjutnya ya pertanyaannya selanjutnya benar gak sih ya benar gak sih Islam itu gimana kalau ada orang ya yang belum ber-Islam kemudian menanyakan kepada kita ya coba buktikan Allah itu adalah Tuhan ya coba buktikan Islam itu adalah agama yang benar ya pertanyaannya itu dulu ya nah jadi benar gak sih ya kita memeluk agama Islam ini ya kita ini kan yang di awi bitung ya insya Allah karena saya hafal ya saya tahu apa namanya saya baca file-file SDM gitu ya SDI-nya kita itu yang di rumah sakit itu Islam sejak lahir ya Islam sejak lahir jadi kita tidak melalui periode berkontemplasi memikirkan benar gak agama kita nah gimana kalau ada orang ya yang kemudian sedang mencari mencari kebenaran kemudian nanyain kepada kita coba buktikan Allah itu ada mana Allah ya akan seperti apa kita menjawabnya coba buktikan bahwa Islam itu agama yang paling benar ya benar gak sih agama kita ya pertanyaannya kan itu ya nah insya Allah ya kita akan jawab pertanyaan itu ya tentang kebenaran agama Islam itu di sesi self-development training selanjutnya ya jadi kita cukupkan dulu pertemuan kita pada pagi hari ini ya dengan sampai disini dulu ya insya Allah sabar ya apa namanya kita punya waktu satu tahun ya untuk sama-sama belajar ya menguatkan kembali potensi ya potensi takwa kita ya potensi takwa kita sehingga kita bisa memiliki iman ya fondasi yang baik ya fondasi yang baik kemudian kita bisa beribadah dengan baik ya beribadah dengan ihsan ya sehingga kita mendapatkan nilai hasanah dan nanti mendapatkan ajrun ya pahala di sisi Allah ya gitu sehingga kita bisa berislam dengan baik insya Allah pertanyaan mengenai benar gak sih agama kita itu ya dimana Allah ya benar gak sih Allah itu adalah ilah kita ya insya Allah kita akan kaji pada sesi selanjutnya baik itu saja mungkin teman-teman ya ada yang harus bersiap-siap untuk berangkat dan sepagi ya mudah-mudahan Allah lancarkan ya sekali lagi mudah-mudahan Allah lancarkan semua aktivitas kita di hari ini mudah-mudahan Allah berkahi kita ya mudah-mudahan Allah terlalu meneguhkan kita dengan iman islam dan ihsan ya sehingga mudah-mudahan semua amal kita menjadi amal soleh yang akan mengantarkan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita tutup ya dengan doa kapratu majlis subhanahu bihamdika ashadu alla ilaha yila anta astagfirullah waduh boleh terima kasih teman-teman ya mohon maaf kalau ada kesalahan dalam menyampaikan ya karena kesalahan itu murni kesalahan saya sebagai manusia yang gak tahu apa-apa yang masih belajar ya kebenaran itu datang mutlak hakiki dari Allah subhanahu wa ta'ala dan saya berdoa mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ya memberikan jalan apa namanya pemahaman yang baik ya untuk teman-teman semua ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh haturnuhun semuanya assalamualaikum selamat menikmati